Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke untuk kali ini prosesnya kita mau pasang cendela ya guys Nah ini cendelanya sudah siap Nah ini yang lama ini dikasih triplek ya Biasanya orang kampung seperti ini guys Jadi kalau bikin rumah itu gak langsung jadi ya guys Karena dananya ya biasanya seperti itulah Kalau orang di kampung tidak sama yang orang kaya Baru jadi baru ditempati ya guys Kalau orang kampung seperti ini cara guys Jadi kita buka dulu untuk berita-berita Lalu kita pasang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys yang belum subscribe channel ini Segera di subscribe guys dan jangan lakukan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys Sekarang semua tutorial Mau dari pasang keramik Mau buat pintu Mau ngedak atau mau Segalanya ada disini guys Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya wajibkan untuk subscribe channel ini Dan semoga bermanfaat Karena tutorial-tutorial dari saya Sangat-sangat bermanfaat guys Disimak terus guys videonya Memperbaiki kamar Itu bosnya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi untuk kali ini prosesnya kita mau pasang cendela ya Kita pasang cendela Nah ini cendelanya sudah siap Nah ini kayunya Untuk kayunya kayu Kayu aburia guys Kayu aburia Ini Harganya untuk satu biji Ini sekitar 400 guys Nah ini ukuran Keukuran 40x170 Yang mau pesan silahkan Nah untuk wilayah Tuban ya Jadi silahkan hubungi saya Atau tinggalkan sejak di kolom komentar Nanti saya akan bantu jawab Semamu saya Oke Disimak terus tutorialnya Semoga bermanfaat Dan Jangan di skip Jangan lupa di like Di share komentar Subscribe dan nyalakan notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya guys Oke Sebelum kita pasang ya Sebelum kita pasang kita Untuk cendelanya kita coba dulu Di kusen-kusennya ya Nah kita ukur sampai dengan pas ya guys Untuk cendelanya ke kusen-kusennya Harus benar-benar pas Nah setelah itu Baru kita untuk pasang SLnya Nah ini untuk SL ini Harganya Murahnya cuma Rp20.000 Rp20.000 Seperti itulah Nah ini Karena membukanya ke atas ya Bukanya ke atas Enggak ke samping Jadi Kita pasang SLnya Itu di atas ya Nah untuk tekniknya Seperti biasa Nah ini saya pakai alat manual Pakai tatah ya Yang modern-modern kan pakai Apa itu Pakai profil Biasanya itu lebih cepat Nah ini saya Enggak bawa profil Jadi Cukup pakai tatah Dan palu Sudah Bisa guys Jadi alatnya sederhana aja Oke Disimak terus videonya Jangan lupa di like Di share comment Dan di subscribe Dan nyalakan notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video Selanjutnya guys Nah Yang mau Tanya-tanya Soal Harga Untuk cendela Atau pintu Nah ini kayunya Kayu abur ya guys Atau kayu Kayu kertas Istilahnya seperti itulah Nah ini kalau di tempat saya Di tuban ini Masih banyak guys Untuk kayu seperti ini guys Kalau di tuban Masih banyak guys Jadi Ini kayu ini Disamping Harganya murah ya Disamping harganya murah Ini enggak Intinya Enggak Cepat Enggak patah Atau enggak Dimakan Apa itu Totor Seperti itu Enggak Ini kayu ini guys Walaupun dia Kayunya Enggak terlalu keras Tapi dia Oke guys Kayunya Menurut saya Kalau Rumah-rumah sederhana Nah untuk kamar-kamar Biasanya kan Dicat itu Untuk Untuk kamar Untuk kusen-kusennya Dan pintunya Biasanya kan Dicat Enggak Di pelitur Atau di milamin Jadi Saya sarankan Pakai Kayu ini aja Sudah cukup Oke Disimator videonya Jangan lupa Di-like Di-share Comment Dan subscribe Dan nyalakan notifikasinya Agar tidak ketinggalan Video-video selanjutnya Nah kita Proses pemasangan Excel Untuk Pertama ini guys Untuk satu Cendela dulu guys Oke Nah ini Cendela yang kedua Cendela yang kedua Untuk samping Kiri-kanan Untuk Pintu ya guys Jadi Yang kiri-kanan Pintu ini Kurangnya cuma 30x 170 Jadi Ini Sangat-sangat Kuat guys Nah untuk Pemasangan Excelnya Kita cukup Pakai Bur ya guys Agar lebih cepat Dan lebih mudah Ya intinya Seperti itu ya Kalau Pekerjaan sekarang Kalau tidak Cepat Bosnya Marah guys Karena Harga tukang itu Sekarang ya Itulah Menurut saya sih Masih kurang ya Untuk Untuk Gaji tukang sekarang Tapi Mau bagaimana Lagilah Nah sebelum kita Pasang Nah kita Pastikan ya Kita pastikan Kalau Untuk Cendelanya Ke kosen-kosennya Harus benar-benar Pas Jadi Kita harus Pasang lagi Untuk Di situ Di kanan Atau atas Bawah Yang Saya 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 Rasa Masih Kurang ya Jadi kita Harus Pasar Sampai Benar-benar Setelah itu Baru kita Untuk Pemasangan SL Seperti itu Untuk Jaraknya Kita harus Sama Untuk Samping Kiri Kanan Jaraknya Harus Sama Nah Yang baru Bergabung Silahkan Di like Di share Comment Dan Di subscribe Dan Nyalakan Notifikasinya Agar Tidak Ketinggalan Video-video Selanjutnya Semoga Bermanfaat Dan Terima kasih Yang sudah Menyimak Dan yang sudah Bergabung Ini Kalau Saya Mau Disuruh Kerja Silahkan Kalau Membutuhkan Tenaga Silahkan Untuk Wilayah Tuban Silahkan Kalau Di luar Kota Kayaknya Tidak Bisa Karena Di rumah Ada kerjaan Jadi Tetap Untuk Wilayah Tuban Kalau di luar Kota Insyaallah Tidak Bisa Jadi Yang membutuhkan Tenaga Untuk Tukang Silahkan Hubungi saya Saya Siap Membantu Siap Bekerja Keras Intinya Seperti itu Nah Coba Kita Pasang Kita Pasang Untuk Cara Pasang Untuk Cara Pasang Kalau Masih Ada Teman Kalau Masih Ada Teman Itu Lebih Mudah Dan Tidak Usah Kita Copot Untuk SL Kalau Tekniknya Masih Ada Teman Jadi Tidak Usah Copot SL Tapi Kalau Sendirian Itu Saya Biasanya Saya Copot SL Nanti Teru Kita Pasang Untuk SL Yang Tengah Biasanya Ada Itu Bisa Dibukai Jadi Kalau Masih Ada Teman Yang Bisa Memegang Ini Membantu Memegang Untuk Jendelanya Ini Lebih Cepat Dan Lebih Mudah Nah Untuk Lubangnya Kita Tentukan Menggunakan SL Yang Lain Dulu Jadi Kita Ukur Pas Untuk Melubang Karena Kayunya Biasanya Dikusen Biasanya Keras Jadi Kalau Langsung Dipasang Dan Langsung Dibaut Biasanya Enggak Enggak Bisa Langsung Pas Jadi Kita Ukur SL Dulu Jadi Nanti Benar Benar Bisa Satu Kali Pasang Bisa Langsung Jadi Intinya Seperti Itu Kalau Kerja Mau Cepat Kita Harus Teliti Juga Harus Teliti Dan Harus Jelas Dan Harus Pasti Nah Intinya Seperti Itu Oke Yang Baru Bergabung Silahkan Di Like Di Share Comment Dan Di Subscribe Dan Nyalakan Notifikasinya Agar Tidak Ketinggalan Video Selanjutnya Disimak Terus Sampai Habis Untuk Proses Pemasangannya Seperti Ini Kalau Berdua Enak Jadi Intinya Butuh Temen Supaya Lebih Mudah Dan Lebih Cepat Untuk Pengerjaan Untuk Kusen Kusen Ini Pakai Kayu Toko Atau Kayu Bengkere Jadi Keras Biasanya Untuk Bautnya Sering Patah Biasanya Kalau Kayu Bengkere Tapi Kalau Dibor Dulu Untuk Tempat Bautnya Lebih Mudah Dan Lebih Lebih Cepat Biasanya Kalau Kita Sudah Pasang SL Kita Pasang Biasanya Kurang Pas Jadi Kita Harus Serut Lagi Atau Kita Pasah Lagi Untuk Samping Kiri Kanan Atau Yang Bawah Yang Kira Kira Masih Kurang Untuk Tekniknya Seperti Itu Oke Disimak Terus Videonya Jangan Lupa Di Like Share Comment Dan Subscribe Dan Nyalakan Notifikasinya Agar Tidak Ketinggalan Video Selanjutnya Sekali Lagi Yang Membutuhkan Tenaga Atau Membutuhkan Untuk Jendela Atau Pintu Terutama Kayu Aburya Ini Sangat Murah Sangat Murah Dan Sangat Kuat Juga Dibanding Kayu Jati Tapi Yang Jati Rumah Biasanya Lebih Kuatan Ini Oke Disimak Terus Videonya Jangan Lupa Di Like Subscribe Dan Banyak Lagi Video Selanjutnya Semoga Bermanfaat Dan Terima Kasih Bermanfaat